Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika dalam situasi pandemi COVID-19 di Mimika dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat akibat status tanggap darurat yang diberlakukan, memberikan bantuan bahan makanan ke enam kampung binaan DP3AKB yaitu Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru, Kampung Mimika Gunung, Distrik Kuala Kencana, Kampung Mulai Kencana, Distrik Iwaka, Kampung Damai, Distrik Kuam Kinarama, Distrik Kuania, Kampung Maukaujaya, Kampung Pomako, Centrawasi, Distrik Mimika Timur. Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Mimika Ali Cewanma berharap bantuan tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga di kampung tersebut dan meminta kepada warga agar tetap di rumah, mencuci tangan, memakai masker, dan mengikuti himbawan pemerintah Kabupaten Mimika untuk menghindari pandemi COVID-19. Selanjutnya, Dinas DP3AKB Mimika, selain membagikan bahan makanan ke enam kampung tersebut, lima distrik juga akan dijangkau untuk melanjutkan pemberian bantuan bahan makanan ke kampung. Itu salah satu program di Dinas Pemberian Perempuan yaitu kegiatan dana BOKB. Jadi dana BOKB, yaitu dana DAK non-fisik yang dimana kami rencanakan kegiatan itu ada di tersebar di Kabupaten Mimika, yaitu enam kampung. Enam kampung adalah enam kampung kebedaan kami, keluarga berencana. Jadi kampung keluarga berencana yang tersebar di Kabupaten Mimika dan enam yaitu hari ini yang kami jalankan ada tiga, nanti besok tiga. Jadi hari ini tiga yaitu di kampung Indabuwa, yaitu distrik Mimika Baru, kemudian di distrik Kuala Kencana, yaitu kampung Mimika Gunung, dan yang ketiga yaitu di distrik Iwaka, yaitu di Mulia Kencana atau SP7. Nanti besok kami akan jalan tiga kampung lagi, yaitu distrik Kuala Kencana Ramai, yaitu di kampung Damai, kemudian distrik Wania di kampung Mokocaya, dan di distrik Mimika Timur atau Mokocaya, yaitu di kampung Mokocenrawasi. Jadi kan enam kampung ini, yang biasanya kami lakukan kegiatan, pertemuan untuk mengevalorasi kegiatan yang dilakukan oleh pokja-pokja yang ada di kampung itu, tapi pada saat ini dengan adanya COVID, sehingga kami datang untuk memberikan sembaka untuk tim pokja ini. Tim pokja ini di enam kampung tersebar di kampung Kabupaten Mimika. Nanti selesai kami dalam kampung ini, kami akan bertolak atau berlayar lagi ke beberapa distrik, yaitu distrik Atuka, kemudian distrik Mimika Timur Jauh, yaitu di Otakwa, kemudian di Manasari, kemudian di Wakia. Kalau tidak salah itu, itu yang kami akan lakukan juga ke sana, seperti di orang distrik ini, kami menggantarkan sembako untuk tim. Kekonau juga ya, distrik Kekonau. Kami akan menggantarkan sembako juga untuk mereka di sana. Yang tadinya kami harapkan untuk bersosialisasi, artinya berkumpul bersama-sama, menggantikan polos, tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga kami tidak lakukan itu, tetapi dengan memberikan Bama ini, kami harapkan bisa mereka tetap di rumah, misalkan tetap di rumah atau stay at home. Terus, ya kami ulangi lagi, menjaga diri atau personal hygiene-nya, tetap selain diinduki tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian jaga jarak. Tim Liputan, Papua MCTV.